Seorang suami berinisial RDS tega membunuh istrinya yakni NAS di rumahnya di Kampung Pebayoran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku tega menghabisi nyawa istrinya karena kesal kerap dihina korban saat terjadi cekcok. Insiden pembunuhan tersebut terjadi 5 Mei 2023. Sikap korban yang kerap meminjam uang tanpa sepengetahuan pelaku juga membuat dirinya naik pitam hingga membunuh sang istri. Kabupaten Bekasi, Kombes, Tuedi Aditya, Beni Adi mengatakan awalnya pada pukul 6 waktu Indonesia Barat korban marah kepada pelaku karena belum bangun tidur. Kebarahan itu berlanjut dengan terjadinya cekcok sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban ingin pergi dari rumah dengan membawa anaknya. Pelaku sudah ingin berbicara baik-baik di dalam kamarnya, namun sang istri tidak mau berbicara lagi dan terus memakai pelaku hingga akhirnya emosi pelaku tidak terkendali. Karena emosi yang tidak terkendali itu pelaku pun mencekik dan membekap korban. Ada pun pelaku yang panik karena korban yang sudah tidak bernyawa akhirnya terlintas di pikirannya untuk merekayasa kematian istrinya itu. Pelaku berpikiran membuat kronologi seakan-akan korban meninggal karena kesedak makan bakso. Pelaku merancang semua rencananya itu hingga akhirnya memasukkan satu buah bakso ke dalam mulutnya dan berakting panik untuk mengundang warga sekitar saat pulang dari ATM guna mengambil uang gajian istrinya. Karena keluarga korban tidak percaya, akhirnya jenazah korban divisum dan diketahui jika ada bekas cekikan di leher korban dan akhirnya pelaku pun mengakui jika dia membunuh. Atas dasar itu, Tua Edi menyebut jika RDS kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka dijerat dengan Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Jumto Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.